Pemirsa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Hilman Latif, memperingatkan Jemaah Haji Indonesia agar tidak menunaikan haji tanpa visa haji resmi. Ya, sebab pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan baru dengan sanksi sangat berat. Di musim haji tahun 2024 ini masih banyak jemaah asal Indonesia yang kedapatan mencoba untuk menunaikan ibadah haji walaupun tak mengantongi visa haji resmi. Sebelumnya, 22 warga negara Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya, 22 WNI ini dideportasi dan dilarang datang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, Otoritas Keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 warga negara Indonesia asal Makassar. Yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap di dalam bus yang disewa sebesar 17 ribu rial. Pemerintah Indonesia pun kembali mengimbau seluruh jemaah haji agar mengikuti aturan. Selain guna menjaga hubungan baik dengan pemerintah Arab Saudi, namun juga sanksi yang diterapkan Otoritas Arab Saudi cukup berat. Untuk jemaah Indonesia yang tidak menggunakan visa haji dan tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan haji atau dokumen yang mendukungnya, di tahun ini, pohon bisa mengikuti peraturan yang diketahkan Saudi. Mereka sudah longgar, memberikan visa 3 bulan, memberikan multiple visa, memberikan visa ziarah, menjelang puncak haji ataupun pada saat waktunya umroh. Masih bisa mengikuti, tapi juga mereka sudah menegaskan mulai tanggal 6. Harus meninggalkan maka, harus meninggalkan maka. Jadi di satu sisi mereka visanya terbuka, di sisi yang lain ada aturan loh yang harus anda patuhi, nah ini tolong kita jaga sama-sama. Dari Arab Saudi, Tim Liputan Ainews melaporkan.